Tabanan Ikomang Gede Sanjaya resmi membuka Festival Kesenian Desa Megati 2019 di Banjar Dinas, Sesan dan Kangin, Desa Megati, Kecamatan Selemadek Timur, Tabanan. Penyelenggaraan festival ini diharapkan menunjang program desa wisata yang tengah dikembangkan di Desa Megati. Festival Kesenian Desa Megati 2019 merupakan festival pertama yang selanggarakan di Desa Megati dan merupakan hasil kerjasama pemerintahan Desa Megati dengan Pogdarwis serta sejumlah pelaku pariwisata di desa setempat. Pembukaan festival tidak hanya dihadiri Wakil Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya tetapi juga sejumlah undangan seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Kecamatan Selemadek Timur dan Angkota DPRD Kabupaten Tabanan Iwayan Edi Nugraha Giri. Dalam sambutannya Wakil Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya mengapresiasi upaya masyarakat dalam membangun desanya melalui pengembangan desa wisata berbasis alam dan budaya. Hal ini sesuai dengan fisik Gubernur Bali Nangun Sat Kertiloke Bali dan Modo Tabanan Serasi. Ia juga berpesan agar masyarakat desa Megati tetap menjaga alam dan budaya sebagai modal utama dalam pengembangan pariwisata di Bali. Ini memang menjadi tugas kompong kita di pemerintah dalam rangka wujudkan tabanan serasi juga dalam rangka menjalankan program Bapak Gubernur yaitu Nangun Sat Kertiloke Bali begitu juga membangun visi-visi cita-cita Bapak Presiden Bapak Jokowi yaitu membangun dari pinggiran jadi maksud membangun dari pinggiran desa ini kalau sekarang, kalau semua membangun desanya sendiri seperti ada desa wisata ini, luar biasa. Sementara itu menurut perbekal desa Megati, Iwen Sweje didampingi Ketua Panitia Tewuputu Agus Seputrayana dan Ketua BPD, Igusti Putungurah Aryawan penyelenggaraan Festival Kesenian Desa Megati merupakan salah satu upaya mendukung pengembangan desa wisata dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Di samping itu festival yang dikutip peserta dari 9 desa dinas dan 5 desa adat sedesa Megati ini diharapkan bisa mencari bibit-bibit generasi muda yang akan melestarikan seni budaya di desa Megati. Dengan adanya alam yang sudah kita miliki kita tamah dengan budaya kemudian mempertahankan hadapan lokal yang kita miliki di desa Megati kemudian tujuan yang lain tidak ada lain adalah untuk mencari bibit-bibit dari pemuda-pemuda kita, adik-adik untuk melanjutkan daripada mempertahankan budaya kita terutama dalam bidang seni, budaya adat dan agama. Swece berharap kedepannya festival kesenian desa Megati bisa tersenenggara secara rutin setiap tahun dan keberadaan desa wisata di Megati mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Festival yang akan berlangsung selama 4 hari hingga 17 Desember 2019 tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti eksebisi yoga dan silat balikuno, lomba kuliner, lomba menulis aksara Bali, lomba terhibungan sandat serasi, lomba canang sari, lomba membuat kelakat sudah male, lomba membuat sang kui, lomba Dharma Gita, lomba Taripan Yemrah Melansia, lomba Pejati, dan lomba Nandusi.